Sebetulnya, kalau mereka mau, sudah ditawari. Udahlah orang Palestina, gak usah mikir kembali. Toh Israel sudah berkuasa. Kalian disiapin tanah 4 kali luasnya daripada Palestina di Sinai. Mesir sudah menyiapkan itu. Dan negara-negara teluk siap membangunkan rumah buat kalian di sana. Geserlah sedikit. Gak usah berpikir lagi ke Palestina. Karena sudah menjadi negara Israel. Bahkan ada ulamaknya, ada profesornya, ada ustadznya yang bilang, Sudahlah ini sudah takdir Allah. Faktanya mereka menang, kamu kalah. Hijrah saja. Beda konsep hijrah Rasulullah dengan orang yang bermental kalah. Bahkan ada yang mengatakan, Sudahlah, gak mungkin Palestina itu kembali jaya. Gak mungkin Betul Magh disini kuasai kembali oleh muslim. Nanti tunggu Imam Mahdi. Mati, hidup, mati, hidup. Baru tunggu Imam Mahdi gitu maksudnya. Lalu dimana otakmu? Dimana otakmu? Dimana usahamu? Seandainya Indonesia dulu, para Sultan, para Raja, para mujahid, para ulama berpikirnya seperti itu, tidak akan ada negara besar ini. Kenapa negara besar ini ada? Karena mereka masih berpegang. Tidak akan bergeser. Tidak akan mau dielokasi. Tidak akan mau atas nama investasi. Dia usir dari negeri sendiri. Cuma satu pilihannya. Merdeka atau mati. Kekuatan kecil inilah yang terlihat di sana. Prioritas dunia Israel. Gak perhatian. Banyak orang Indonesia bilang begini. Udah lah ngapain ngurusin konflik Palestina-Israel. Gitu bahasanya. Ngapain ngurusin konflik Palestina-Israel. Kita aja lagi susah. Orang seperti ini biasanya begini cara beragamanya. Udah lah sholat aja, ibadah aja. Detik. Dan nanti masuk surga. Islam gak bisa maju sama orang seperti ini. Dan orang seperti ini bukan muslim menurut kacamata Islam. Dia hanya simpatisan Islam. Begitu kata Rasulullah SAW. Prinsip dasar kemasyarakatan sosial Islam adalah Barang siapa yang tidak memikirkan urusan umat Islam, Maka dia bukan umat Islam. Hanya simpatisan umat Islam. Dan Islam tidak bisa maju dengan muslim seperti itu. Dan orang seperti itu tidak berguna untuk Islam. Prinsip-prinsip sederhana ini yang terjadi sahabat mereka. Buat apa kami punya negara? Empat kali lipat daripada negara kami yang sekarang. Kalau kami tidak bisa kembali ke negeri kami sendiri. Buat apa kami punya Palestina, Tapi tidak bisa menguasai Baitul Maqdis. Al-Quds atau Jerusalem. Buat apa punya Jerusalem, Tapi kami tidak menguasai Al-Aqsa. Dan buat apa menguasai Al-Aqsa, Tapi tidak boleh tinggal di sekitar Al-Aqsa. Itu yang membuat mereka bertahan. Dan itu harga mati. Sampai Allah datangkan pertolongannya. Dan kekuatan kecil itu mendobrak pertahanan Al-Aqabud. Pertahanan sarang laba-laba. Dan serentan-rentan. Selemah-lemah pertahanan adalah pertahanan sarang laba-laba. Bangsa Palestina. Bersama atau tidak bersama kita, Dia pasti merdeka. Kalau Anda ingin tahu, Bagaimana Ustadz, Akhir daripada drama Al-Aqsa nantinya. Akhirnya, endingnya. Kalau Anda mau tahu, Seterang matahari yang akan terbit besok pagi, Seperti itu, Al-Aqsa dan Al-Quds pasti merdeka. Kalau mau tahu ending cerita ini, Silahkan Anda bergabung. Dengan mereka-mereka yang pikirannya sudah terasuki dengan narasi-narasi penjajah. Sudahlah kita normalisasi hubungan saja dengan mereka. Atau mereka kuat. Sudahlah mereka akan menguasai perbankan di dunia. Sudahlah mereka akan dikuasai oleh negara-negara kuat. Silahkan. Itu hak Anda untuk berpikir seperti itu. Tapi saya beritahu. Bahwa kepastian, Al-Aqsa itu merdeka. Al-Quds itu merdeka. Palestina itu merdeka. Seterang matahari, esok pagi akan terbit. Dan kepastian negara Zionis itu akan hancur, Sepasti nanti sore matahari akan terbenam. Janji Allah di surah, Al-Isra, Ayat 4 sampai 7 tadi, Itu sudah jelas. Karena apa? Karena bumi ini hanya diwariskan untuk hamba-hambanya yang salih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.